Ini ada NAPO, NAPO ini NAPO Batara, NAPO General NAPO Batara masih memberikan ancaman kepada saya Sekali lagi hidup hanya sekali Hidup dalam kebenaran lebih penting dari segalanya Kemerdekaan berbicara dan berpendapat itu menjadi bagian dari firman Tuhan Harusnya disekat supaya tidak merusak kesatuan-kesatuan umat beragama Sekarang muncul tokoh baru, Saibudin Ibrahim, menistakat lebih berat daripada Kacil Untung ada Pak Mahfud MD yang segera memerintahkan untuk menangkap, mempertanggungjawabkan secara hukum Kalau tidak kita pecah, itu yang betul Kita tunggu, kapan didapat Kalau bila perlu, perlemukan dengan saya lagi Jangan khawatir Tidakkan saya aneh Ayah Ibrahim itu Tarik uji latar saja dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ikhmanfillah rahimakumullah sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah SWT dimanapun berada Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak saudara kita dan semua umat Islam dimanapun berada Selalu sehat walafiyar di dalam lindungan Allah SWT Sahabat kali ini kita akan reaction video terbaru dari Sayyipudin Ibrahim Yang ternyata Sayyipudin Ibrahim masih ketar-ketir sampai sekarang Dengan pesan yang sangat menohok Yang ditujukan kepada Sayyipudin Ibrahim Dari Irjen Napoleon Bonaparte Sayyipudin Ibrahim yang kita kenal selama ini adalah seorang penista agama Yang karena kelakuannya berpotensi menimbulkan perpecahan Karena kelakuan atau penistaan yang dilakukan oleh Sayyipudin Ibrahim Berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa Sehingga hal tersebutlah yang membuat seorang wanita Kristen Bernama Ibu Rike Vera Rotin Sulu Akhirnya melaporkan Sayyipudin Ibrahim ini ke pihak kepolisian Dan lalu akhirnya sampai sekarang Status dari Sayyipudin Ibrahim tersebut adalah Tersangka Tersangka penista agama Oke sahabat bagaimanakah bentuk kekhawatiran dan ketakutan Yang teramat sangat dari Sayyipudin Ibrahim Dengan pesan dari Irjen Napoleon Bonaparte tersebut Mari kita simak videonya Salam selamat malam dimanapun Anda berada Sambo sudah ketahuan begitu Ini ada NAPO NAPO ini NAPO Batara NAPO Jenderal NAPO Batara masih memberikan ancaman kepada saya Sekali lagi hidup hanya sekali Hidup dalam kebenaran lebih penting dari segalanya Kemerdekaan berbicara dan berpendapat Itu menjadi bagian dari firman Tuhan Menegakkan keadilan adalah tujuan dari kemuliaan hidup Nah ini NAPO Batara ini saudara-saudara Ini Sekarang muncul toko baru Saya pun diberikan Menistirahkan Lebih penting dari berkaji Untuk ada Pak Menurut MD Yang sebenarnya memperlisahkan Untuk menangkap Memanggulatkan secara hukum Kalau tidak kita pecah Itu yang betul Kita tunggu Kampang didapat Kalau tidak perlu Ya Itulah NAPO Bagi saya NAPO itu ya Orang yang gak ada Manfaatnya di polisi Ketakutan yang teramat sangat Diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim Di video terbarunya Dengan dia menampilkan juga pesan Dari Irjen Napoleon Bunaparte Yang telah jelas mengatakan bahwa Muncul satu lagi tokoh penerus MKC Padahal sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini adalah guru besar dari MKC Makanya penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim Yang sekarang ini Lebih parah daripada apa yang dilakukan oleh MKC Seandainya MKC cuma mendapatkan hukuman Vonis penjara enam tahun Sudah sewajarnya Berhubung penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim Lebih parah Dua kali dipat Maka seharusnya Saifuddin Ibrahim Juga pasti akan mendapatkan vonis Yang lebih besar Yang lebih lama Daripada MKC yang hanya enam tahun Misalnya Saifuddin Ibrahim pantas Mendapatkan vonis hukuman penjara Dua belas tahun Walaupun Saifuddin Ibrahim disini Mengatakan Dia katanya sih Mengklaim diri mengatakan kebenaran Tetapi tidak ada satupun kebenaran Yang keluar dari muncul Saifuddin Ibrahim Selain hanya Tidak pelecehan penistaan tuduhan fitnah Dan penistaan yang ditujukan kepada agama Islam Cuma mencari alibi dan menghibur diri Sebagai bentuk rasa ketakutan yang teramar sangat Jika nanti Saifuddin Ibrahim pulang ke Indonesia Dan berada di Hotel Brodio Lantas dihampiri oleh Irjen Napoleon Bunaparte Apa yang akan terjadi? Inilah akibat Kalau penista agama dibiarkan terus-terus Tahun lalu saya dibilang Harusnya disekan Supaya tidak merusak Kesatuan-kesatuan umat beragama Sekarang Muncul tokoh baru Saifuddin Ibrahim Menistakan Lebih berat daripada Kacil Untung Ada Pak Mengikut MD Yang segera memerintahkan Untuk menangkap Mempertanggungjawabkan secara hukum Kalau tidak kita pecah Itu yang betul Kita tunggu Kapan didapat Kalau bila perlu Perlemukan dengan saya lagi Jangan khawatir Tidakkan saya aneh Ya Ibrahim itu Paling kuji lat aja dia Terima kasih Nah sahabat Nah sahabat itulah tadi ya Pesan dari Irjen Napoleon Bunaparte Yang ditujukan kepada Penista agama Saifuddin Ibrahim ini ya Dengan jelas Irjen Napoleon Mengatakan telah muncul Satu lagi Penista agama Yang penistaan yang dilakukan Oleh si Saifuddin Ibrahim ini Lebih parah Daripada MKC Makanya Saifuddin Ibrahim Seyukyanya Harus secepatnya pulang Ke Indonesia Dan biar bertemu Dengan Irjen Napoleon Bunaparte Santai saja Din Sesuai dengan pesan Dari Irjen Napoleon Bunaparte Kepada Anda Din Penista agama Saifuddin Ibrahim Ya Tidak akan Diapa-apakan Din Ente aman Tidak akan Diapa-apakan Sesuai dengan pesan Irjen Napoleon Bunaparte Ente cuma Mau dijilat Din Oke sahabat Itulah tadi ya Bentuk Kekhawatiran Dan ketakutan Yang teramat sangat Dari Sang penista agama Saifuddin Ibrahim Terhadap Pesan Yang disampaikan Oleh Irjen Napoleon Bunaparte Kepadanya Terima kasih sahabat Mudah-mudahan terhibur Dan bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!